Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan lanjut lagi, yaitu video yang ke-24 di bagian frontend-nya. Jadi video sebelumnya kita sudah berhasil membuat semua yang ada di backend. Sekarang kita masuk ke frontend. Jadi kita buat menu-nya dulu. Nah ini kita perlu perbaiki menu-menu ini. Ini saat diklik harus kembali ke halaman menu-nya. Di layout kita ke frontend-nya. Jadi di bagian frontend ini sudah perlu banyak lagi yang perlu kita perbaiki. Nah ini harus mengarah ke home-nya. Oke di full route-nya. Oke saat diklik. Oke ini home. Kemudian ini kita, ini about ya. drop-down, about. Ini kita ganti menjadi... Mana ini ya? Menu-menunya. Ini login. Bentar, saya bisa-bisa dulu. Ini home. Ini contact. Ini kita ganti jadi about ya. About. Nah ini sampai sini. Oke ini about. About. Oke kemudian ada lagi ini. Ini kecamatannya. Ini kecamatannya. Kita ganti. Perse. Perse. Ini kecamatannya. Kita buat per kecamatan. Jadi disini kita arahkan ke... Nah ini kecamatan. Kecamatan. Nanti kita isi ini list kecamatan yang ada ya. Berdasarkan data kecamatan yang telah kita import ke database. Oke, nah nanti harifnya kita arahkan slash ke menu... Oke ini... Oke web. Kita buat kearahkan ke web ya. Web. Kemudian... Kemudian kita arahkan ke public function kecamatan. Ya teman-teman. Nah berdasarkan id kecamatannya. Oke nanti ke sana kita arahkan dia. Nanti ke web. Mana tadi? Layout. Frontend. Di slash web. Des ke... Kecamatan. Oh iya. Oh iya ini bukan ke kecamatan ya. Ini nanti. Nanti aja. Ini nanti ya. Ini tetap. Keras seperti ini. Karena menu yang awalnya itu gak aktif. Jaringan saya lagi bermasalah. Lagi... Disconnect nih. Makanya gak muncul map-nya. Oke gak masalah. Kita lanjut aja dulu. Oke. Nah ini kecamatannya udah. Oke kita tampilkan. Sekarang kita tampilkan list kecamatannya. Jadi kita ambil dari sini. Teman-teman. Di bagian... Ini ya. Model. Kita kan mau ngambil kecamatan ini ya. Oke berarti kita use di web controller ini. I use. Use. I use app. Kemudian. Model. Kecamatan model. Nah kemudian disini. Kita buat. Di kontraknya. Kecamatan model. Nah kemudian di bagian. Pertama kita isi di bagian index. Itu perlu kita tambahkan. Kecamatan. Ini udah ada ya. Ini kecamatan. Data. Kecamatan. Kita udah punya web model ya. Oke kita ambil aja ini. Oke jadi gak jadi ya. Gak jadi kita tambahkan di bagian ini. Ini kita. Apa saja. Karena semuanya. Kita taruh aja di web model ya. Oke ini. Kecamatannya udah dapet. Ya. Kecamatannya udah dapet. Di web. Controller. Kecamatan. Web model. Data kecamatan. Ya. Nah jadi kita tampilkan aja langsung ke sini ya. Kita parsing. Oke. Kita parsing ke. Ini. Front end. Nah disini. For it's ya. For. It's. Ke kecamatan. Variable. Kecamatan. Nah. Oke. Nah disini. Ini data ya. Data. Harifnya kita arahkan. Slash. Web. Kecamatan. Atau kecamatan aja. Kecamatan. Slash. Bracket. Dolar. Data. Kemudian. ID. Kecamatan. Oke. Kita refresh. Nah tampil semua kecamatannya. Di sana di klik. Kita ke kecamatan. Kemudian ID nya. Nah. Lanjut. Nah di bagian ini. Tambahkan. Nama kecamatannya. Nama. Kecamatan. Atau kecamatan aja. Oke. Kita refresh dulu. Oh error. Oh iya. Kecamatan aja ya. Nama filenya. Localhost. Vick. HP. My admin. Kecamatan. Di bagian. Ini. TBL kecamatan. Nah kecamatan aja ya. Namanya. Kecamatan. Oke. Kita refresh. Nah ini. Nah ini ya. Kecamatan. Kurhanji. Kota Tanga. Semuanya masuk sini. Nah. Kita lanjut. Kemudian. Kita ke. Tambah lagi datanya. Kita perlu nambahkan data. Li. Bapas aja li ini. Nah ini. Oke. Nah. Kemudian namanya kita buat adalah. Ke. Sekolah ya. Data. Sekolah. List sekolahnya. Nah. List sekolah ya. Dalam bentuk table nanti. Kalau ini dalam bentuk pembetaan. Kalau ini dalam bentuk. Tabel. Ya. Teman-teman. Gini. Oh ya gini aja lah. Nanti. Di sini. Kita tampilkan. Kecamatan mapnya di atas. Kemudian. Paling bawahnya. Kita tampilkan. Petanya. Nah. Jadi gitu aja. Jadi kita ini gak perlu lagi. Oke. Nah. Ini kita. Saya apa saja. Saya undo aja. Ini kita gak perlu. Jadi. Nanti langsung aja. Kita ke. Sini ya. Ini ke kecamatan. Nanti dia ngarah ke. Kecamatan. Apa. Nanti ke kecamatan apa. Nanti akan muncul. Di bagian bawahnya. Itu data. Berdasarkan. Kecamatan. Ya. Teman-teman. Jadi. Begitu aja. Nanti. Kita tampilkan. Datanya. Oke. Oke. Kemudian. Abot. Ngarah ke. Abot ya. Ngarah ke. Abot. Abot. Ngarah ke. Abot. Oke. Oke. Mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Ngorong-ngorong. Terima kasih.